Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita ada di Mosdeo Padang. Ini Mosdeo yang keberapa berat? Ke-20 kalau nggak salah, Pak. Oh, ke-20. Mosdeo yang ke-20. Ini banyak tas-tas di sini. Buka tanggal berapa ini? Ini Agustus, nanti satu tahun, Pak. Oke, Agustus ya? Ini udah berapa bulan ya? Kurang 4 bulanan ya? 6 bulanan ya? Oke, harganya kita bisa lihat nih 100 ribuan. Tas ya ini? Kalau untuk sepatu lah 55 ribu. Ya, mulai 55 ribu. Sepatu 55 ribu, teman-teman. Di sini pada waktu buka ada promo-promo gitu nggak sih? Waktu buka, kita promo satu bonus satu. Satu bonus satu. Jadi nyuci satu, free satu. Berapa lama ini promonya? Paling kalau kami paling lama seminggu. Paling lama seminggu ya? Oke, terus umbulannya di sini apa lagi nih? Mosdeo-nya Mas Yudis ini umbulannya apa ini? Kalau udah cuci koper nih. Iya. Koper juga. Kalau di sini lebih ke back spa orang-orang minta. Oh, back spa ya? Apa aja yang dilakukan untuk back spa itu di sini? Back spa kita cuci, kita kasih moisturizing, Pak. Setelah itu di finishing. Nanti kalau kita bedakan bahan juga. Kalau bahannya yang leather, kita rawat. Kalau leather, dirawat juga. Perawatannya seperti apa gitu kalau leather itu bedanya? Perawatnya ya kayak wajah juga sih, Pak. Perawatannya. Biar dia lembut kembali. Kita pakai chemical. Biar kulitnya biasa yang masuk tuh kan kulitnya udah keras. Jadi kita lembutkan kembali. Dilembutkan lagi pakai moisturizing. Moisturizing. Oke, ini moisturizing and conditioner. Nih, nih, nih. Sambil kita lihat-lihat bu. Ini apa ini? Ada tulisan ya? Cintai. Oh, memang ini ada. Nama pelanggan, Pak. Emang semuanya dikasih label gini? Nama pelanggan. Ada yang dikasih, ada. Harusnya dikasih sih, Pak. Ini dilebelin lagi ini? Iya. Dilebelin emang ditempel gini? Ada yang ditempel, ada yang itu. Oh, belum standar ya? Ah, iya. Pelabelannya belum standar. Mungkin abis lagi ini, nyawa. Ya, terus ini apa? Ini dryernya? Ini pengeringnya. Iya, ibu, bisa ke sini, Bu. Silahkan, Bu. Pengeringnya, dryernya. Tapi emang semua sepatu harus masuk ke sini? Seperti apa? Kita nggak ada. Sudah lama nggak dipakai sih, Pak. Oh, nggak dipakai. Dipasangin aja. Jadi diangin-anginkan aja, nggak perlu pakai dryer. Kalau ini pakai pemanas ya, Bu? Iya, pakai pemanas. Ini bisa sampai seberapa sepatu ini, Bu? Ini kalau atas-bawah sampai 12-an, Pak. 12 sepatu. Helm-helm juga bisa di sini, ya? Helm bisa. Tapi kita tarik. Oke, menarik ya. Ada dryernya. Kita lihat-lihat aja. Ruangannya juga nggak terlalu gede. Untuk tempat cucinya masih berantakan. Karena tadi dibilang mau itu jadi di-keep. Gak apa-apa, gak apa-apa. Harusnya memang kita lihat itu sepatunya itu dulu buat tempatin. Harusnya akan dikerjakan aja. Oke, ini juga alat semuanya ada. Merknya ada ini. Di-belokin sana dulu. Dikit. Ini nge-cet. Jadi bisa nge-cet juga, Bu? Re-paint, ya? Re-paint, re-color, semuanya ada. Simple ya? Ternyata kalau buka laundry sepatu itu nggak perlu mesin. Laundry paling simple, Pak. Kalau sepatu ini. Laundry paling simple. Tapi kan butuh skill tinggi. Nah, skill-nya paling susah. Benar. Jadi memang plus minus ya. Kalau laundry baju memang yang mahal investasinya di mesin. Iya. Kalau kayak gini yang mahal di manusianya. Karena skill. Jadi butuh training dan sebagainya. Biasanya kalau training seperti apa, Bu? Kalau kami training, kita satu minggu, Pak. Mulai dari pengenalan bahan. Karena kita ada tiga outlet. Jadi nanti dia di gilir. Harus tahu semua apa. Seminggu, biasanya seminggu udah. Sudah bagus ya. Tapi paling tinggal merapikan aja. Atau untuk lebih... Lebih memantapkan lagi. Biasanya mereka nanti kurang pedenya kan. Karena biasanya nanti langsung sendiri di outlet. Paling lebih baik. Oke. Per hari bisa berapa banyak tas patut di sini? Kalau ini aja ya, Pak. Gabungan ya. Sepuluhan. Sepuluh sepatu dan sepatu. Tidak. Total aja. Kadang sepatu, kadang sepatu, kadang sepatu. Tapi sepuluh pisis lah. Gabungan dari beberapa? Tidak. Di sini aja. Oh, di sini aja. Sekitar 10. Lumayan. Pegawai cuma satu? Pegawai satu. Berapa shift? Atau dua shift? Satu. Satu wajah. Satu wajah. Dulu sebelum pandemi ada outlet sepatu kami yang dua. Setelah pandemi sampai ke sini masih satu. Masih ini aja. Kisah yang clean? Eh, kisah apa? Sepatu. Sepatu. Gak ada sekarang? Ada. Masih ada? Ada. Oke, nanti boleh kita dilihat ya. Kisah sepatu. Bagusan mana sama yang di sini? Kalau secara tampilan outlet, sini yang paling bagus. Sini paling bagus. Terus juga areanya sebenarnya sini yang paling bagus. Ini sewa tempat yang udah tau berapa ya? Kayak ini. Ambil 30 juta. Ambil 30 juta. Sondisinya di depan rumah makan ser-keren di Padang. Lamun ombak. Mungkin itu yang bikin mahal outlet. 30 juta dengan ukuran berapa ini? Ukuran paling berapa ya, Pak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Sembilan. Sembilan kali empat. Paling empat. Tiga, tiga komana. Nggak sampai empat meter ya? Empat meter. Empat kali lima. Iya. Sekitar 20 meter persegi, teman-teman. 30 juta. Selama setahun. Pegawai tapi cuma satu. Enak kan? Enak. Nah itu tadi sudah kita jelaskan bahwa plus minusnya kalau di bisnis laundry ini. Laundry sepatu adalah dan tas ini adalah skill-nya ya. Memang timnya harus dibekali dengan skill. Nggak apa-apa, mbak. Duduk aja, mbak. Oke. Terus sampai jam berapa tugasnya berarti, mbak? Sampai jam 9 malam. Sembilan malam. Eh, 7 malam? Iya. Jadi jam berapa? Jam 9 malam. Sebelah pagi sampai jam 9 malam. Oke, terus biasanya kalau ada pelanggan ada yang rewel nggak? Komplen kan? Kalau komplen sih kita belum ada. Oh, komplen belum ada. Iya. Cuman kan kalau yang cerewet pasti banyak, mbak. Cerewet itu seperti apa? Kalau cerewetnya ya kayak gini. Dia takut kayak barangnya rusak. Pernah tahu barang-barang ini harganya berapa, mbak? Kadang kalau kita lihat dari bentukannya, kita searching Google aja ya, mbak. Paling mahal dianggap berapa? Ada yang 10 jutaan. Ada yang sekitar sekitar. 10-an juta. Oke, teman-teman. Lihat sendiri, berarti catatan saya sekarang adalah, Jika kita memilih tim aja, Kalau memang tidak detail, Tidak tahu asal-usul misalnya, Tidak tahu background-nya, Yang ngeri juga ya, mbak. Karena kan ada barang yang mahal-mahal, Harganya puluhan juta, belasan juta. Ya itu kan gimana cara menjaganya. Jangan sampai, Harganya 10 juta, Besoknya tasnya nggak ada. Itu yang jadi resiko. Karena pernah ada isu, Jika bosnya nggak ada di situ, Ownernya nggak ada di situ, Tahu ini harganya 15 juta, Ilang. 20 juta, Ilang seorangnya maksudnya. Besoknya. Besoknya, Besoknya nggak ada. Oke, oke, menarik. Apa yang mau diceritakan lagi, bu? Dari Mosbio ini, kira-kira? Ini adalah sepatu kami yang paling berat perjuangannya sebenarnya, pak. Karena kami nyobanya waktu rame-ramenya pandemi. Agustus ya? Agustus, iya. Dan Ibu berani memulai karena apa itu? Oh, waktu itu cuma harapan aja semoga. Wah, kayaknya kok. Kebetulan kan kami pengen punya yang outletnya tuh, Di daerah bagus gitu kan. Jadi pas kebetulan ada, Ini kosong, Ya kita bismillah aja gitu. Bismillah. Cuman ya, Pergerakannya memang enak. Tapi paling tidak dengan 10 visis, Bercari, Sudah lumayan dengan berkawet 81. Oke nanti kita akan bandingkan dengan kisah laundry sepatu, Cuci sepatu ya, Yang lainnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa membandingkan, Bisa melihat seperti apa. Ini areanya rame, Areanya strategis, Menurut cuci sepatu. Coba kita lihat di tempat lain seperti apa. Oke, Kita langsung meluncur ke kisah cuci sepatu dan tas. Oke. Kita sekarang sudah ada di kisah laundry. Ini laundry ya? Laundry load ya bu? Laundry load. Dulu laundry kilon disini? Kilon ya. Dulu kilon, Sekarang kita bikin dengan laundry load. Laundry load. Ini areanya, Area kampus ya? Kampus. Area kampus. Tapi masih rame banget. Sudah, Lumayan turun ya. Oke, Kita akan lihat ke dalam seperti apa, Karena dulu yang sering diposting bu Is ini, Juga numpuknya disini ya. Iya. Laundry load pertama kali. Nah, Cuci-cuciannya sudah banyak. Harganya berapa disini per load? Disini cuci lipat Rp 12.000. Cuci lipat Rp 12.000. 3 kilo maksimal. 3 kilo. Iya, Kalau untuk cuci setrikanya Rp 24.000, Rp 8.000 jatuh per kilo. Dan berapa jam selesai itu? Kalau setrikanya satu hari. Satu hari ya. Kalau cuci lipat 3 jam. 3 jam. Kalau tidak ada antrian? Kalau ada antrian, Insya Allah aman. Mesinnya ada berapa? Mesin cuci Rp 5.000. Dryer ada 3. Dryer 5. Oh, 5. Oh, nggak kelihatan. Washernya 3. 3, 1 di belakang ada. Oh, di belakang masih ada lagi. 2. Keren. Ini yang bener nih. Dryernya lebih banyak dibanding washer. Terus ini apa nih, Bu? Ini yesen aja. Yesen aja? Iya. Jadi emang nggak dibikin rak atau apa gitu nggak ya? Waktu itu belum. Nanti rencananya sih mau dikita stack, Pak. Kalau jadi masih ada sempatnya. Loadnya lagi penuh akan di stack. Ini per hari bisa berapa load, Bu? Dulu masih sebelum pandemi. Dulu sampai 50 lebih, Bu. 50 load? 50 load. 50 load itu berarti 150. 50 pelanggan ya, Kak. 50 pelanggan. 50 total, Pak. Di atas. 50 total. Di atas 50 total. Sekarang? Sekarang, so faro. So faronya ya? Kadang nggak nyampe sekarang. Kadang nggak nyampe ya. Nah, ini yang barang-barang dari, apa, Pak? Linan? Linan, hotel, dan sebagainya. Cuman yang minggu ini masih sedikit masuk nanti hari Senin yang banyak. Hari Senin yang banyak. Nah, plastiknya juga plastik jinjing. Plastik jinjing. Plastik jinjing, kotak-kotak, dan sebagainya. Plastik jinjing. Oke. Terus, kenapa, Bu, milih di daerah ini, Bu? Lokasinya di daerah, di daerah kampus, kan? Di daerah kampus. Iya, jadi waktu itu... Kenapa nggak milih deket perumah itu? Karena tadi kan lewat, ya? Iya, pertamanya pengennya kan kita cari lokasi yang rame. Kalau nggak perumahan, berarti kampus. Nah, mungkin rezekinya di sini, Pak, dapat yang kosong daerah kampus. Terus juga, karena di sini daerah tinggi, jadi kalau kan namanya di Padang sering gempa atau apa, insya Allah, di sini lebih aman lah dari yang namanya tsunami. Oke, lebih aman dari... Itu pertimbangan, ya? Apa? Dengar-dengarkan sering gempa, ya, Bu, ya? Lumayan. Dan udah tahan gempa. Oh, belum. Mentalnya aja, Pak. Mentalnya udah tahan. Oke, kita akan lihat-lihat ke dalam. Lagi. Oke, keren, ya? Ini hasil setrikaan. Setrikaan apa di cuci lipat ini? Ini setrika ya, berarti? Enggak, cuci lipat. Ini cuci lipat? Iya, cuci lipat. Cuci lipat hasilnya rapi sekali, nih. Nggak hangat lagi, cuci lipat. Tapi kayaknya serapi kayak di setrikaan. Ini juga sudah ada instalasi gas-nya, sudah oke. Setelasi gas. Jadi, ukuran ruko-nya kayaknya... Sangat minimalis. Ini tiga, ya? Tiga. Lebih baiknya tiga kali sepuluh, Pak. Sepuluh. Di belakang tadi ada tempat gas dan sebagainya. Oke, keren ya, teman-teman. Kita udah jalan-jalan berapa titik. Nanti yang terakhir habis ini, kita ke... Landry sepatu. Landry sepatu, kisah, kisah, ya. Oke, kita akan ke kisah laundry sepatu. Oke, cukup ya di sini, ya? Udah melihat laundry yang ada di Padang, salah satunya seperti ini. Dan udah lihat, cuciannya banyak banget. Jadi, mudah-mudahan teman-teman yang di area Padang dan sekitarnya... ...atau teman-teman yang pengen mendapatkan inspirasi laundry seperti ini... ...bisa menirunya. Oke, kita lanjut ke kisah laundry sepatu. Sekarang kita ada di kisah... Cuci sepatu dan pas. Di darah mana, Bu? Marapalampak. Jalan Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Katanya sih gak jauh dari laundry care sebelah-sebelah. Tetanggaan. Tetanggaan. Nah, ini adalah cuci sepatu by Kisah, ya. Jadi, ini punyanya Kisah sendiri. Brandnya Kisah laundry. Ada berapa, Bu? Kisah cuci sepatu ini berarti? Kisah sepatu ada dua. Ada dua. Mastilyo satu. Tiga. Oke. Seperti apa? Pengen masuk ke dalam? Yuk, masuk ke dalam. Cukis kelepas satu. Keren, kan? Lagi ini? Lagi recolor? Recolor. Kita bisa lihat nih, apa yang dilakukan. Oke. Ih, detail banget nih. Nah, ini timnya ada berapa, Bu? Satu, Pak. Satu juga. Satu juga timnya. Terus tadi yang di mana? Kisah? Jadi, apa? Laundry? Laundry. Berapa itu? Dua. Dua-dua. Optimal. Kami tahu itu gaji berapa sih, Bu? Kalau untuk di calon tri. Kalau di sini, minimal satu setengah, Pak. Minimal satu setengah. Terus itu ada insentif dan sebagainya, nggak? Kami di small estate, kita berlakukan ada insentif. Insentif. Target per bulan, Pak. Target per bulan. Contoh? Targetnya berapa? Contoh. Misalkan di baju, targetnya 20 juta. Nah, nanti kita kasih mereka insentif. Kalau masuk 20 juta, itu 5% dari target. Tapi kalau bisa dia lebih, Lebihnya selisihnya 10% dari selisih. Oh, dari selisih. 10% dari selisih. Uh, semangat banget ya. Nah, menentukan target itu biasanya seperti apa? Misalnya sekarang, Omsetnya kok 20, Kadang 19, Kadang 18, Kadang 21. Di bulan keberapa ada target lagi? Kami target per bulan. Oh, per bulan. Per bulan, kita nentuinya dari rata-rata. Rata-rata per bulannya berapa? Nah, nanti kita naikkan berapa persennya untuk growth. Biasanya dinaikkan berapa persen dari growth? Kita lihat kondisi masing-masing. Masing-masing outlook BKB? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang sampai ke 30%. Oke, semakin tinggi, semakin kapotnya tinggi juga ya. Menarik-menarik. Jadi ada ilmu baru ya, teman-teman. Karena Bu Is ini dan suami ini sama-sama orang sales background-nya. Jadi sudah terbiasa dengan target. Iya. Tapi kalau sudah chief target enak ya. Iya. Jadi teman-teman bisa dapet bonus dan sebagainya. Tapi yang keren adalah pegawai cuma dua. Dari pagi sampai malam. Iya. Baru biasa. Iya, keren ya teman-teman. Kita sudah berkeliling-keliling di laundry-nya Bu Is. Kisa Group dari laundry apa? Kisa Cream. Kisa Lot. Kisa Lot. Mordeo. Mordeo. Kisa cuci sepatu. Nah, kisa cuci sepatu yang satunya atau beberapa, nanti kita tampilkan di foto-foto teman-teman. Karena kita lagi ngejar... Jadwal papi padatnya Pak. Hahaha. Oke teman-teman semoga mendapatkan inspirasi yang luar biasa dari seorang ibu rumah tangga dulunya. Dan beliau sekarang menjadi ibu rumah tangga full dan menjadi woman trainer. Nah, beliau juga menjadi pembicara di beberapa sesi juga. Menginspirasi teman-teman juga dengan beberapa... Menjadi narasumber ya ibu? Iya. Sangat menginspirasi sekali. Sangat membanggakan menjadi anggota asli. Kami juga semuanya bangga. Bu Is ini adalah salah satu anggota asli yang banyak inspirasi dan banyak prestasinya. Semoga sukses terus ibu. Jadi saling support, saling mendukung, tetap semangat. Jadi kita mau pamit? Iya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Teman-teman terima kasih sudah nonton dari awal hingga akhir. Saya Afik Rima Diyah. Saya Is. Kami unduk di. Bye bye. Thank you, thank you. Terima kasih sudah menonton.